Wina itu menurut saya bukan hanya sebagai teman yang saya sudah kenal sejak TK, SD, SMP dimana kebetulan saya juga satu kelas terus sama dia sekarang dia menurut saya adalah seorang sosok yang diperlukan di Indonesia, kenapa? saya gak pernah menyangka dia punya visi yang luar biasa mendorong masyarakat Indonesia terutama golongan menengah untuk menjadi golongan yang kuat menurut saya Wina itu seorang yang punya prinsip dia tegas dan benar-benar menjalankan integritasnya dalam hidup dan sebagai seorang atasan dan pemimpin di kantor dia juga bisa membawa prinsip pribadinya itu ke kantor sehingga kita semua yang di kantor bisa kebawa dan ngikutin apa yang dia jalanin what I admire tentang Mawina adalah membuild perusahaan dari nol terus kemudian gak lupa untuk berbagi dengan punya satu program radio dan kemudian tahun-tahun apa tahun ini sih bukunya? tahun 2011 oke, tahun lalu ya, tahun lalu bukunya keluar jangan lori tahun lalu untuk Indonesia yang kuat yang kuat apa ini? ini dari pemikiran bahwa finance harus jadi foundation dari political change ketika banyak sekali masalah yang ada di negeri ini ujungnya ternyata harus ada perubahan politik dan kalau kita mau ada perubahan politik harus dari orang-orang yang perutnya udah kenyang orang yang perutnya belum kenyang gak akan nyampe untuk mikirin disini sama mikirin disini jadi akhirnya saya pikir gimana yang bisa saya bagi hanya ilmu tentang merencanakan keuangan dan kalau golongan menengah ini perutnya sudah kenyang mengajak mereka untuk lebih peduli soal perbaikan dana kesehatan fasilitasnya pendidikan itu baru bisa terjadi kalau si golongan menengah ini kondisi keuangannya sehat maka gimana? karena supaya golongan menengah ini kan tumbuh terus di Indonesia tapi tumbuhnya gak keropos tumbuh dan mereka jadi kuat ketika mereka jadi kuat mereka udah tahu pendidikan kesehatan itu gimana caranya nyari duitnya mereka akan minta fasilitasnya dari negara dari pemerintah dan disitulah nanti akan terjadi perubahan politik ini tidak bisa terjadi dalam waktu 2 tahun, 3 tahun mungkin perlu 30 tahun Bil tapi yang penting kita kerjain yang penting ada satu foundation ada sesuatu yang dibagikan dulu ya dari apa yang Lawina punya ya dan ini benar-benar untuk memastikan ekonomi growthnya itu sustainable karena biar bagaimanapun juga GDP kita sebagian besar itu dari consumption nah consumption itu bisa jalan terus kalau golongan menengahnya kuat jadi krisis di luar pun kita harus ngasih makan 240 juta orang kok dan semuanya punya uangnya untuk makan lu pergi kemana aja deh dan Indonesia itu kan bukan cuma Jakarta travel the country dan lihat eh ternyata ya di luar itu orang tuh butuh makan jadi orang tuh berani spending barangnya mana jadi produksinya harus jalan terus oke buat mereka-mereka semua ya harus di rumah yang harus belajar keuangan gitu ya karena kebanyakan mungkin awam nah buat Lawina sendiri teorinya akan tidak ada nih dari kuliah terus kemudian sekarang ini sudah mengembangkan Q& Financial selama 9 tahun ya masih perlu terus belajar gak sih? belajar sih gak pernah berhenti karena dan belajar itu dari mana? kalau seorang gak Wina ini belajarnya dari mana? udah mulai nyari-nyari conference oh gitu ya? iya sebenernya dari interaksi begini aja udah dapet nih dapet ide baru dapet ide baru selalu ada seperti itu tapi untuk kursus sertifikasi itu saya dan tim selalu nyari lagi ikut RG jadi kerajinan sekolah lagi tapi tambahannya kalau buat saya adalah ikut conference selalu ada aja sesuatu yang baru berikutnya ini lagi-lagi berusaha ikut namanya High Impact Entrepreneurs Challenge pengen ikut kesana dan mudah-mudahan sih akhir tahun ini bisa berangkat jika pria menjadi pemimpin memang sudah hal biasa bahkan dunia mengatakan kodrat pria adalah menjadi pemimpin pria diharapkan menjadi pemimpin mulai dari memimpin keluarga, organisasi, perusahaan hingga negara namun di era globalisasi seperti sekarang ini kemampuan seorang wanita sudah lebih dihargai dengan penyetaraan derajat dan pemberian kesempatan kerja yang hampir semua dapat ditemui di setiap lingkungan kerja termasuk yang dilakukan oleh Likwina Hananto sebagai seorang ibu dari M. Azra Hananto dan Nadira Hananto ini Wina membuktikan pada dunia bahwa seorang wanita mampu mendirikan dan memimpin sebuah perusahaan yang bergerak di bidang jasa perencanaan keuangan bagi banyak orang pendapat Mbak Wina tentang kuliah itu gak penting kalau mau jadi pengusaha kalau mau jadi karyawan kuliah kalau jenius ya kalau mau jadi pengusaha gak perlu kuliah banyak kok pengusaha sukses iya bisa tapi kalau saya enggak saya sekolah S2 dan kursusnya banyak banget saya bukan tipe orang yang penting karena wawasannya jadi terbuka dan ketemu orang banyak sekali mungkin yang dilupakan orang banyak soal sekolah itu oh sekolah itu gak perlu ini ntar dulu ketika orang sekolah dia belajar struktur berpikir dia belajar struktur menyampaikan materi saya bisa presentasi apa aja berapa jam itu gara-gara sekolah ya emang sih saya S1 nya di Australia tapi saya S2 di Jakarta kok dan dengan kuliah di Australia dan di Jakarta itu saya ngerasain dua-duanya punya peran yang sangat besar untuk memperbaiki siapa saya menambah wawasan dan ilmu dan menjadi siapa saya sekarang ini bukan ijazahnya ya bukan, bukan soal ijazahnya tapi prosesnya proaktif di dalam kelasnya gimana kita ngerasain ketemu orangnya berani kita deg-degan maju ke dalam kedepan kelas untuk presentasi kuliah itu training ground exactly kuliah itu training ground itu semua yang dilakukan di tempat kuliah itu diperlukan pada saat sekarang sebagai CEO ya betul sesudah itu memang pengalaman kerja di tempat lain tapi tanpa fondasi yang kuat dari kuliah itu saya gak bisa jadi disini apalagi kalo dunia financial planning mau gak mau industri nya seperti ini harus kuliah semua jadi planner-planner itu banyak yang S2 dan sertifikasinya gak satu sertifikasinya mungkin 3 atau 5 artinya dia harus update terus walaupun materinya itu lagi tapi terus aja di update at least reminder reminder jadi gak kalo ada yang bilang kuliah itu gak penting di kasus saya kuliah itu fondasi ini Yotes kalo mau jadi young on top jangan buang waktu dimulainya hari ini juga mau mengerjakan apa karena sebetulnya kalo kita bisa mengerjakan semua yang ada dalam passion kita dan diwujudkan jadi action hari ini juga kita punya waktu yang cukup panjang untuk mewujudkan cita-cita PR nya untuk financial independence terutama selagi muda ada 3 yang pertama adalah be in charge mulai perhatikan pengeluaran kita tuh apa aja dari usia semudah mungkin berusaha untuk membayarkan pengeluarannya sendiri yang kedua adalah membayarkan utang karena ini adalah belajar tentang responsibility jadi suatu hari nanti bisa nyicil motor sendiri mobil sendiri sampai yang ketiga adalah punya rumah sendiri ini adalah 3 step untuk Yotes bisa memulai financial independence sebelum suatu hari nanti jadi financial freedom alright that's it thanks for watching jangan lewatkan yang on top minggu depan I'll see you on top it's the cataracts it's the cataracts sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax